Pemisah Presiden Joko Widodo melantik Boyer Afli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggantikan Suhardi Alius. Acara pelantikan dilansungkan di Istana Negara dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Boyer Afli menggantikan Suhardi Alius yang telah menjabat sejak 20 Juli 2016. Boyer Afli Amar dilantik berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 86 Garing TPA tahun 2020, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Peminan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kepres tersebut dibajakan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Farid Utomo. Prosesi dilanjutkan dengan mengambil sumpah jabatan dan penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara beragama Islam? Ya, beragama Islam. Bersediakah saudara diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Jokowi Dodo, untuk kemudian diikuti para tamu undangan. Tim TV Mo memberitakan.